Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan juga sesudah yontok lalu kali ini saya akan memberikan tutorial untuk penyakupan konfigurasi filan kemudian kembang konfigurasi inter-filan dengan chip dan akses list dalam Cisco Pocket Tracer Oke pertama saya akan membuka proyek misalnya video ini ini adalah tersedinya sebuah jaringan komputer yaitu kontrol coba dan skema-skema kontrol bisa di sini kita memiliki 3 pilihan yaitu pilihan yang pilihan yang pilihan yang pilihan untuk di sini kita akan melakukan konfigurasi filan dimana untuk akses poin yang pilihan kita akan menunjukkan pilihan 10 untuk kemudian animator dan terus pilihan animator disini menggunakan pilihan dengan nantri untuk ruang pilihan yang pilihan dan tipe ruang pilihan kemudian mesin yang tentu pertama kita akan menyiapkan semua aksesisi sebuah motor yang terhadap di tempat pemilikasi dengan ruang pimpinan mumpung di visi animator untuk pertama kita akan melakukan konfigurasi switch pertama dimana kita disini menggunakan pilihan versi 2 yang menggunakan sebuah VTP oke kita klik saja di switch kemudian kita klik tab CLI tekan enter kemudian kita akan masuk ke mode kemudian kita klik tab 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 kl karena disini saya menggunakan server dalam nomadrimboots.com atau juga jualan dreamboots.com dan ptp password yang sama untuk nampak mudah .com oke setelah selesai mengkonfigurasi ptp server untuk switch server atau switch utama coba 2 kemudian yang akan kita konfigurasi adalah vlan untuk vlan2 atau vtp dengan menggunakan sebuah vtp vlan2 switch server berfungsi sebagai penyimpan database dari vlan dimana nanti setiap switch client yang berhubungan dengan server akan mendapatkan berupa database vlan dari switch server jadi kita tidak perlu konfigurasi lagi di switch client yang terhubung dengan switch server oke apabila itu kita akan melakukan konfigurasi kemudian penambahan vlan disini kita akan memberikan vlan sesuai dengan kebutuhannya yaitu vlan10.20.30 vlan10.20.30 vlan10 itu terhubung ya terhubung ternyata Jika sudah, itu mengatakan bahwa switch sudah memiliki konfigurasi VTP server dan VLAN Terus, sesudah mengatakan switch server, kita langsung mengatakan 2 switch client yang berhubung secara langsung dengan switch server Karena kan disini switch animator 1 bertindak sebagai sebuah client, kita mengatakan terlebih dahulu switch animator ini sebagai modul client secara yang mengatakan VTP mode client Kita tidak perlu mengatakan VTP version 2, karena disini adalah menggunakan modul client, sehingga tidak perlu mengatakan versi yang digunakan Selanjutnya adalah kita mengatakan nama domain dari switch server yang kita buat di switch server Hal ini haruslah sama dengan modul yang ada di switch server di kanan 8, dengan yang masuknya akan bertindak bagaimana switch server menghunduh atau mendapatkan VTP 9 dari switch server Oke, ketika sudah selesai, tentu saja ini belum belum, DTP 9 yang ada di switch server yang tadi kita buat belum, berada di switch animator 8 Karena kan kita melakukan sebanyak sebuah tanking, disini saya menggunakan interface interface R24 Kemudikan kitaÁらない obviamente... Kemudian kitaincoln dengan mertake layer 4 ...oplam kasat yang berurusanлат, sesuai sudah ada di sebuah UKD ...oplam kasat yang berurusan JSON untuk sor fanat simongSi Kita sudah melakukan trangking Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Filan yang kita buat tadi di caten 2 sudah Terransfer ke switch kalian yang terlalu banyak Selanjutnya, caranya adalah Kita harus keluar dulu Selanjutnya, kita mengetahui set yang Selanjutnya, kita mengetahui set yang Kita harus menunggu bahwa Kedua foto telah siap atau berubah hijau Bisa dilihat Di sini, pilihan 10 yang kita buat Sebenarnya, kita akan mengetahui Di video, pilihan 10 yang tersebut Sebagai rumput Saya menyatukan bahwa Masih channel data-data yang mendapatkan Datobe 9 dan fiasu Di tanah jalan ini Oke Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi untuk setiap divisi yang ada ataupun ruang pimpinan yang terhubung dengan switch animator bisa dilihat disini bahwa untuk ruang pimpinan menggunakan sebuah laptop yang terhubung dengan sebuah claspoint dimana claspointnya terhubung dengan interface nomor 22 dari switch clien atau switch animator 1 dimana sisanya dari laster nat 1 sampai laster nat double merupakan port yang digunakan oleh divisi animator xd oke, pada itu selanjutnya kita akan dikonsfigurasi port 22 kita akan menggunakan port 22 kita akan menggunakan port 22 sebagai ruang pimpinan oke, kemudian switch port mode oke, kemudian switch dan switch akses bilan karena akan yang berhubungan dengan port 22 adalah akses pimpinan cabang air ini lebih baik dan turun misalnya atau ada bar ketiga ketiga kita masuk ke part 2,3 setelah ketiga kemudian switch port kemudian switch port akses bilan 20 untuk divisi animator Oke, kita exit Untuk rentang 1 sampai dengan rentang 20 Kita akan menggunakan hal yang sama Yaitu dia akan masuk ke pilihan 20 Kita akan menggunakan interface range Dari FK 0, 1 sampai 60 Setspot Access Setspot Access Rang A 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 kedua adalah kita harus melakukan konfigurasi penyesuaian port terhadap kilanan diakses sama seperti sebelumnya kita lihat bahwa ini menggunakan port kita akan masuk ke selamat menikmati jangan lupa untuk printer kita mengecehkan dari port host yang biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati